Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fernanda Gimus Pertama Dari 11 MIPA 1 Kali ini saya akan Menjelaskan Tentang satu soal Tentang pembagian polinomial Disini ada Soal 2x Pangkat 3, min 5x Pangkat 2, ditambah 4x Ditambah 3, dibagi Dengan x min 3 Disini saya akan menggunakan 2 cara Yaitu yang pertama Cara bersusun Disini masukin aja Soalnya berarti 2x Pangkat 3, min 5x Pangkat 2, ditambah 4x Ditambah 3 Kita mulai dari yang depan dulu 2x, 2x tuh Dibagi x, berarti hasilnya 2x pangkat 3, dibagi x Berarti hasilnya 2x pangkat 2 Nah 2x pangkat 2 ini Dikali dengan x min 3 Berarti hasilnya 2x Pangkat 3, min 6x Langsung aja dikurang Karena ini 0 Jadi gak usah ditulis Berarti Min 5x pangkat 2 Dikurang min 6x pangkat 2 Berarti hasilnya x pangkat 2 Nah yang 4x, 4x plus 3 ini Kita turunin aja Berarti Jadi x pangkat 2 Ditambah 4x Ditambah 3 Lanjut x pangkat 2 dibagi x Berarti x Nah yang x ini Dikali dengan x min 3 Berarti hasilnya x pangkat 2 Dikurang Min 3x Langsung aja dikurang Berarti 4 dikurang min 3 Hasilnya 7x Nah 3 nya turun Berarti 7x Dibagi x 7 7 dikali x min 3 7x min 21 Berarti dikurang 3 Dikurang min 21 Hasilnya 24 Nah ini tuh sisanya Ini sisanya Dan yang atas ini tuh hasilnya Lanjut ke cara yang kedua Disini kan pembagiannya x min 3 Berarti Kita tulis aja x min 3 sama dengan 0 0 X sama dengan 3 Kita masukin aja Angka-angkanya Disini Berarti angkanya aja berarti 2 Min 5 4 Sama 3 Nah yang 3 ini tuh Yang dari ini Dari x Kita mulai yang pertama Berarti 2 nya langsung turun ke bawah 2 dikali 3 Hasilnya 6 Berarti Min 5 ditambah 6 Hasilnya 1 1 dikali 3 Hasilnya 3 4 tambah 3 Hasilnya 7 7 dikali 3 21 3 ditambah 21 Hasilnya 24 Nah yang 24 ini tuh Ini tuh sisanya Dan yang Ini tuh Hasilnya Sekian dari saya Koronabinam Mohon maaf Wabillahi Tafiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati